Saudara-saudara Komisi Pemilihan Umum Papua menetapkan pasangan petahana gubernur dan wakil gubernur Papua, Lukas NMB dan Clementinal sebagai gubernur terpilih masa periode 2018-2023 dalam rapat pleno penetapan dan berpesan agar masyarakat Papua harus bersatu membangun tanah Papua. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan calon gubernur John Wempi Wetipo dan Habel Melkiasuai, Komisi Pemilihan Umum Papua Senin Siang menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua hasil pilkada 2018 yang bertempat di salah satu hotel di Jayapura, Papua. Dalam rapat pleno ini dihadiri gubernur terpilih Lukas NMB, Wakapolda Papua Brikjen Nyakobus Marsuki, Kasdam 17 Jenrawasi Brikjen Inyoman Cantiasa, Asisten Satu Sekda Papua, Bawaslu Papua, Ketua DPR Papua dan Partai Politik Pendukung Paslon tersebut. Ketua KPU Papua Teodorus Kosai mengatakan semua proses pilkada di Papua telah selesai dan pihak komisioner telah menyerahkan hasil penetapan pleno kepada Ketua DPR Papua untuk diteruskan dalam sidang paripurna sebelum diserahkan ke kementerian dalam negeri. Sementara itu gubernur terpilih Lukas NMB mengajak seluruh masyarakat Papua baik pendukung JWW HMS Bersatu untuk kembali membangun Papua. Tidak ada perbedaan antara pendukung lainnya. Lukas NMB mengapresiasi seluruh tahapan pilkada gubernur Papua yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Dirinya juga mengajak untuk seluruh komponen berganding tangan guna membangun Papua. Cornelia Mudumi, INews Jepura memberitakan.